Hai guys, welcome back to Kemal Out of Love Kali ini gue mau sharing pengalaman gue service motor di bengkal resmi Yamaha Dan langsung aja stay tune videonya Oke langsung aja gue mau berbagi sedikit pengalaman tentang pengalaman gue kemarin service di bengkal resmi Yamaha service motor Matic X-Ride 115 gua yang udah berumur sekitar satu setengah tahunan hampir dua tahun nanti bulan Agustus sananti ya langsung aja awalnya gua itu mengalami keluhan mengalami keluhan yaitu terutama pada bagian CVT nya nah jadi CVT nya ketika di akselerasi awal di awal tarikan itu berbunyi disitu kalau digas kayak ada tikusnya di dalamnya pasti semua yang owner-owner motor motor Matic pasti sudah pernah mengalami hal tersebut yang mungkin sebagian sebagian besar karena penyakitnya penyakit dari motor Matic yaitu dia apalagi Yamaha kemarin gua awalnya niat cuma mau ganti V-belt doang pen-belt kalau kata orang-orang sini dan akhirnya awalnya gua sih di awalnya gua itu service di bengkel pinggir jalan cuma ganti roller doang roller racing merek ATC yang 8 gram karena bawaan roller X-Ride itu 8 gram dan gua ganti dengan yang 8 gram lagi bedanya mereknya doang yang beda merek aftermarket langsung aja pengalaman gua kemarin itu service di Yamaha awalnya seperti biasa gua bawa motor gua ke bengkel resmi Yamaha di daerah dekat-dekat rumah gua itu terus gua itu langsung ke Mbak Mbaknya mau ngomong Mbak saya mau service ya terus lanjut 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 lagi terus diminta next NK gua kasih next NK nya gua ngantri dulu nunggu motor gua dinaikin ke atas untuk di service dan beberapa saat kemudian setelah dilihat-lihat gua dipanggil dan kata mbak-mbaknya itu Mas ini history service nya udah lama banget katanya udah setahunan lebih terakhir itu gua service 10.000 km dan ini gua service lagi di 23.000 km kemarin dua bulanan kemarin Februari kayaknya febulan Februari atau Maret-Maret itulah Februari kayaknya akhir-akhir Februari terus gua oh iya kata simpanya ini kan udah hampir setahun enggak di service mau service injeksi enggak katanya service injeksi soalnya kan setahun kan pasti injeksi kan harus udah di service ulang ya harus diganti air filternya atau ada kata saya wah kira-kira biayanya berapa katanya 55.000 terus sim ada mas-mas teknisinya nawarin paket 235.000 itu service ringan sama service injeksi udah lengkap sama oli ganti oli terus ganti oli ganti air filter dan lain-lain lah pokoknya terus gua bilang Mas kayaknya saya ngambil paketnya deh terus ditanya keluhannya apa saya bilang gua bilang ini CVT nya decet gitu nah kata masnya ya udah nanti saya cek dulu kalau ada spare part yang diganti nanti saya konfirmasi lagi ke kata masnya kata si teknisnya oke lanjut gua jadi memutusin untuk service ringan aja ganti oli ganti kampas rem sama ganti CVT maksudnya yang benerin CVT yang bunyi decet itu nah selalu beberapa saat dilihat setelah dibuka ternyata CVT nya itu rembes terus karena pengalaman gua dulu pas ganti roller roller itu bautnya pas masang montirnya lepas satu kayaknya pas hujan gitu pas hujan air masuk jadi kata semuanya ini bukan dari oli katanya kayaknya air rembes masuk ke dalam kata semuanya jadi pada karat di blok seperti itu karat semua maksudnya enggak semua karat woi terus ditunjukin ini juga roller udah peang nih rollernya udah peang gini semua padahal baru ganti sehari ini roller baru ganti sehari roller baru ganti sehari udah kayak gini udah peang padahal baru ganti sehari beneran baru ganti sehari udah peang dan tadinya pas gua ga spontan itu si CVT slip tuh udah peang-peang gini padahal gue ganti sehari tadinya gua plus yang tinggi yang tiga hari yang tiga KTC dan akhirnya kayak ginilah jadinya terus dilihat juga pasti kalau masalah CVT decet itu kalau enggak ini posting rumah kopling roller atau lainnya nih lihat nih punya juga gini tuh ini ganti-ganti kampas rumah-rumah kampas janda rumah okling hosing lah nanti hosing hosing diganti palingan ganti ini juga roller terus ganti fanball pembelnya merek yang mahal pembelnya udah udah retak-retak tujuan awal gue menggantikan bekannya fable udah habis pembel udah habis tahun fiber nih sabuk V itu udah retak-retak ya udah retak-retak bertanya berapa kalau pembelnya aja 80.000 katanya filmnya 80.000 terus nih hosting 100 100 ribu lebih lah gua lupa bertanya gua nggak tahu tadi gimana faktor ini pembayarannya ini sekitar 100.000 sama luarnya juga sama segituan 90.000 jadi 190 sama 80 27 ya 190 sama 80 270 sama ganti nih ganti kampas rem depan kampas rem depan motoran depan gua remnya udah kayak kopling dalam keren banget nih udah habis sama semuanya tuh jadi tampas rem sekitar 30-40-50 lah segituan lah pokoknya segituan dan gua langsung aja udah Mas saya ganti aja sama nambah juga gris-gris piti-grisnya tambah gris cuma berapa ribu murah-gris piti murah setelah itu udah diganti semua oli diganti gris diganti tambahin kapas rem juga udah kapas kandar rumah kapas kandar udah terus udah selesai gua dikasih notanya dan ternyata nyampai 600.000 650.000 gua kira awalnya cuma sampai 300-400an karena kalau spare partnya aja tapi kan ini hitung itu sekitar 300-400an dan ternyata biaya servisnya 235.000 gua kira servis CVT sama servis ringan cuma 100.000 ternyata sampai 235.000 gua kaget gitu gua cuma bodit 400.000 dan akhirnya gua nelfon orang tua gua waktu itu gua pulang sekolah nelfon ini bu uangnya kurang gua uangnya kurang akhirnya gua nontang lantung depan ATM nungguin transferan dan akhirnya motor gua udah beres dan setelah berapa bulan baru sebulan lebih motornya rusak lagi dekit lagi sampai sekarang belum gua benerin rusaknya pas gua abis doang ke masyarakat jalannya pengaruhannya dan akhirnya sampai selama hari rusak lagi ya udah mungkin sekian dari gua terimakasih udah nonton thank you for watching jangan lupa like subscribe biar dan gua semakin maju dan sampai jumpa bye